Di episode kali ini, gue dan Livia mau ajak kalian makan buffet di Hotel Bintang 5 yang dimana kalian bisa makan steak, foie gras, lobster, oyster, dan salmon sepuasnya dan harganya cuma Rp600.000an per peks. Gak rugi apa jualan harga segini? Selamat datang kembali di channel kami. Sekarang kita lagi mau lanjutin series apa nih, Livia? Fine ending. Series fine ending, betul banget. Atau lobe camped lah, Hotel Mufay. Iya, betul banget. Sekarang kita lagi di Lobo & Juno. Kita mau cobain Sunday Brunch-nya di sini. Atau Sunday Lunch-nya gitu lah. Dia sebenarnya tuh harganya itu Rp688.000an. Kalau misalnya setelah Tax and Services itu jadi Rp833.000an. Tapi di sini lagi ada promo. Kalau lo pake kartu BCA, Gold atau Buff, ada diskon 25%. Nah jadinya itu Rp625.000an per orang. Nah menurut kamu, Liv, dari harga Rp625.000an itu dapetnya apa aja sih? Boleh dibantu jelasin? Jadi si Lobo & Juno itu ada di Hotel Ritz-Carlton yang mega kuningan. Jadi kan ini Hotel Bintang Lima nih. Kita mau bufay, nah sistem bufay-nya dia itu adalah kayak gini nih. Lo bakal dikasih menu, ada on the table. Ini lo bakal dikeluarin semua. Jadi sekitar 10 jenis makanan. Banyak banget. Ntar lo bisa repeat order, lo bisa pesan lagi mana yang lo suka. Nah selain itu, lo juga bisa milih lagi nih. Ada pizza, ada pasta, terus ada main course. Main course-nya bahkan ada steak. Kayak lo bisa pesan sebanyak-banyak kayak sepuas-puasnya deh. Iya. Nah selain lo nungguin menu ini dateng, lo bisa baufay juga ke daerah. Ada puffestation-nya juga gitu. Lo bisa pilih-pilih kayak wow. Menarik banget sih. Menarik banget sih. Nah ini buat gue pribadi ya. Yang menarik tuh, on the table itu ada foie gras. Karena Livia kan suka foie gras kan. Dan again, harga foie gras kan mahal ya. Jadi kayak, kita lihat dulu deh ya. Gimana kira-kira worth it atau enggak. Terus, di sini yang tadi kamu bilang tuh bener juga tuh. Kayak aku pengen cobain semua US Prime Repai, OZ, Ritualain. Tapi lo kalau makan di steakhouse, berapa sih? Paling 2,5 kan? Iya. Itu udah berapa juta gitu. Iya. So ya, kita gak sabar sih. Oh, sebelum kita datang itu, kita dikasih welcome room juga nih. Ini lainnya nih. Nah ini, sama air putih juga. Sama, pokoknya dia udah minum lah ya. Sama tadi kayaknya ada minuman lain yang bisa refill. Terus kayak apa latte, jus, jeruk gitu gitu lah. Banyak macem. Nah, sebenarnya kalau kalian misalnya mau minum alkohol juga, Livia, kamu misalnya mau mabuk, mabuk dari sini. Kalian juga sebenarnya bisa pesen alkohol lagi. Tapi di luar harga yang tadi gitu. Harga itu Rp300 ribu plus-plus sebelum tax and services. Terus kayak lu dapet pancem sih. Dapet gear, dapet wine. Tapi karena kita lagi kuas alkohol. Dan ini juga siang-siang, jadi kita gak mau tambah kayak gituan. So, kita sekarang mau langsung ke buffet station ya. Let's go. Sampai jumpa. Oke, sekarang kita udah di buffet stationnya nih. Si Livia yang bakal kasih tau ada apa aja, Livia? Jadi buffet stationnya ini ya, dia ada kayak bagian cheese, cold cups gitu. Terus ada yang kayak salmur, 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 macem-macem deh. Nah, terus ke sini dia ada jamun iberiko, that's segede ini. Lo bisa potong sendiri atau dipotongin. Kita makan sepuasnya. Sepuasnya lagi. Nah, terus ini ada kayak kacang-kacangan. Iya. Terus ada kayak sandal focaccia juga, roti. Kita lanjut ke sebelah sana ya. Oke, boleh. Yuk. Nah, sebelah sana tuh kalau kalian lihat tuh ada wine sealer juga. Ini ambin saya kasih lihat sedikit ya, kayak gini. Kayak gini. Nah, di belakangnya Livia itu, dia tuh kayak bar gitu ya, Livia? Bagian sini nih ada salad. Ada salad? Ya, halo. Ini ada saladnya, salad station. Macem-macem sih. Terus di sini ada seafood on ice. Kalau yang suka seafood, lihat dia lengkap sih. Lo bisa makan olive and lobster. Terus ada oyster. Oyster juga dong, lihat tuh. Ada udang. Udangnya gede-gede. Wow. Ini sih, gila. Ini fresh ya? Iya. Pertitulah sih. Lanjut lift, suasana ada apa lift? Terus mah, ini bagian Japanese session ya, kalau aku bilang. Dia ada sashimi, terus ada sushi, gitu-gitu. Sashimi dong, lihat tuh. Bentar. Masih ada session yang tadi lift. Iya, ada dessert juga. Dessertnya cantik. Ada dessert. Indonesia, ada keju, ada chocolate juga. Ada chocolate fountain juga. Ada chocolate fountain juga. Ada lapis lagi. Nih, 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 nih. Nih, 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 nih. Ada makarum sudah kesukaannya, Francisco. Oke. Jadi gimana, Liv? Rp. 125.000 worth it gak buat kamu? Lihat dari. Gimana sih worth it sih? Tapi kita harus coba dulu. Iya. Terus yang lain lagi, Liv. Di sebelah sana tuh, di sebelah sana ya. Dia tuh kayak ada DJ gitu loh. Iya ya? Iya. Secu ya. Aku gak pernah ketemu sebelumnya kan? Biasanya kayak orang tuh, apa kayak piano paling ya. Yang kita lihat lagu di atas gitu doang ya. Tapi di sebelah sana tuh, lu kayak makan siang, Sunday lunch, dapet DJ juga tuh. Uh, dapet DJ. Oke, sekarang nih, on the table-nya tuh udah keluar semua. Ini sebenarnya kayak kalian gak perlu, maksudnya gak wajib sih kayak pesen semuanya gitu-gitu. Kalau kalian sebenarnya pesen satu-satu aja gitu, supaya gak terlalu kenyang. Karena rumusan makan buffet itu, jangan makan karbo, jangan minumnya tamas-manis. Kalau gak lo kenyang, kan? Anyway, kita mau cobain apa dulu? Apa ya, pork belly mungkin? Oh ya, pork belly aja. Cheers. As usual. Dia rasanya naiknya lama gitu ya, Liv. Gak langsung yang kayak burst in flavor gitu. Tapi enak gitu. Sama kopi. Hmm. Next. Cheers. Jauh lah ya. Cheers. Gak banget. Enak. Kayak rasanya tuh jamur banget gitu buat aku. Konsistensinya gak terlalu yang kayak kental banget. So far so good? Next, we have apa nih, Liv? Cobain dulu. Gampang gak? Potongnya. Ih, gampang banget ya. Oh ya? Iya, lembut banget. Oh ya, lembut banget. Hmm. Cobain ya. Cobain ya. Hmm. 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 Enak loh. So far so good. Enak. So far so good. Cheers. Hmm. 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 Gak ada yang aku komen sih. Enak-enak semua. Aku makan ini, kamu makan Cuagra? Gimana? Soalnya kayak gue gak makan Cuagra sebenernya. Hmm. 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 Enak banget. Hmm. Hmm. So far so good. Hmm. Hmm. So far so good. Coba jelaskan, Liv. Buat orang-orang yang gak pernah makan Cuagra rasanya kayak apa? Rasanya tuh kayak makan lemak. Enak gurih gitu. Hmm. So good. Kayak bateri gitu, Kak? Hmm. Bawahnya ada kayak bangles onion-nya, tapi gak mau. Eh, dalamnya aja tak. Wurta, sayur gitu sih. Iya. Johan ya? Iya. Iya. Aku suruh. Boleh? Hmm. Tertanggungnya boleh lah. Boleh lah. Oke. Dudukannya kayak gini. Oke. Kayak sel gitu ya. Iya. Dia dalamnya gak ada yang isi udang gitu ya, Liv. Enggak deh kayaknya. Kalau mau udang nih, gue ambil dari sana. Cheers. Hmm. Hmm. Enak sih. Hmm. Enak sih. Hmm. Ini kurang udang aja sih dalamnya kalau belum. Enak sih. Ini kalau aku lihat ya. Ini kalau aku lihat ya. Kamu di Tablewich. Iya. Ini kayak menu-nya keliling dunia gitu ya. Indonesia, Japan, Thailand ya. Semuanya ada ya. Iya. Hmm. Sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir. Kita punya salmon crudo. Dia terbagi jadi dua gitu. Kulitnya itu digoreng sampai kering. Sama bagi yang salmon itu disajiin kayak di atas kayak bol terpisah gitu. Oke kayak gini nih. Salmon skinnya. Jadi ini salmonnya nih. Kita taruh di atas salmon skinnya. Hmm. 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 Oke. Jadi di Table. Parasit ini. Kamu bakal pesanan. Masa beli sih ya. Oh ini ini kayaknya. Iya. Iya. Nih. Si, si, si apa namanya? Salmon crudo. Kalo kamu? Kalo kamu.. Aku bakal pesan lagi. Poldra masih. Poldra, salmon crudo, forehead. Nah. Baiklah. Kita coba, kita lanjut makan dulu kali ya. Ntar kita langsung lanjut ke main course, sama pizza, pizza, dan pasta. ini depan kita nih ada tagliatelle bolognese, kemudian kita ada truffle mushroom pizza, sama black truffle risotto, cobain pikir-pikir aja kali ya kalau yang kayak gini, ini banyak pilihan ya sih, cuma di rekomendasikan ya? 3 ini ya di rekomendasikan, kita coba ini dulu? iya boleh kita pakai keting sapi ya? iya oke udah mulai dingin lagi kacau nih aku main course gini iya justru kayak main course nya itu loh yang enak cobain iya enak sih? kayak tomatowee gitu ya rasanya enak banget enak banget enak sih dapet kayak 6 slices di ponong aja kecil terus yang aku realize tuh kayak dia punya truffle gede-gede banget ya enak banget banyak banget ya kalau mau ya? cheers udah mau dicisi wow bangin truffle nya tuh berasa banget deh iya iya gak peguin banget sih enak yuk les kita coba ini ini juga dia truffle nya gak kayak kulit gitu sih menurut gue banyak banget banyak banget course nya juga gede banget ya course nya gede banget ya course nya gede ya cheers enak banget ya enak banget ya oke main course nya kita udah dateng kita pesen ada roasted chicken abis itu ada ozit and the loin sama satu lagi roasted misakot oh ya iya mari kita coba oh lucu datengnya bentuknya busa-busa gitu iya ada busa-busa terus tadi pas gue potong kayak langsung yang kepotongnya gampang banget gitu iya iya wow kayak manis masing-masing gue baru serang banget ya iya 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 tapi jujur aku paling gak sabar sama beef nya sih lo steak nya sih iya 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 Ini kayak salt sama pepper doang sih. Itu enak kok. Cheers. Enak-enak gitu. Ini semua enak. Ini kayaknya sebelum kita tutup list, aku pengen tahu kalau dari kamu sendiri, untuk 625 itu gimana? Ternyata 625 itu gimana? Buat aku worth it banget. Buat aku worth it juga. Kalau misalnya buat kamu, kalau kita kan ngomongin appetizer doang kan? Kalau secara keseluruhan, most of the least, apa yang bakal kamu pesen lagi? Aku bakal pesen lagi, favoritasku di sini. Koldera yang pasti. Koldera, terus risoto, enak banget. Trus yang ikan, enak banget. Iya. Tiga itu sih yang satu. Kamu apa? Kalau aku pasti beef. Beef satu steak ya. Mungkin kedua tuh, salmon kudo. Pizzanya juga sebenarnya menurut aku enak juga sih. Hampir semuanya enak sih. Tapi kalau gak harus pesen kayak semua ini yang tadi kita lakuin. Ini kita lakukan ini tuh untuk kalian semua. Jadi kalian tahu gitu. Ada menu apa aja. Tapi kalau gue datang untuk as a regular customer, gue bakal pesen, mungkin langsung ke bank course-nya aja kali. Gue bakal skip kayak semuanya gitu. Tapi kalau tanya enak-enak atau enggak enak-enak gitu. Iya. Kita bakal tutup video ini juga sekalian. Karena sebelum kepanjangan videonya, review yang bakal tutup. Silahkan, Dave. Bye guys. Semoga suka videonya. Terus lagi rekomennya. Oke, pernah lebih kayak gitu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke keluarga dan teman-teman kalian. We'll see you around. See ya. Bye.